Intro Tahun 2017 direhab sebesar 45 miliar rupiah Kini kondisi SMP Negeri 1 Cikarang Selatan Bekasi sudah rontok Pada tahun anggaran 2017 yang lalu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merehab total SMP Negeri 1 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan nilai pagu sebesar 45 miliar 354 juta 253 ribu 200 rupiah Yang dikerjakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi Namun sangat disayangkan kondisi gedung sekolah itu saat ini sudah pada rontok Sehingga mengganggu berjalannya kegiatan belajar mengajar siswa Sementara itu digelontorkannya anggaran APBD Kabupaten Bekasi Untuk merehab gedung sekolah tersebut Tidak lain adalah untuk memberi kenyamanan kepada siswa Untuk belajar mengajar apalagi dana tersebut dihimpun dari berbagai pajak Masyarakat Kabupaten Bekasi Ada pun urayan pekerjaan dalam rehab total SMP Negeri 1 Cikarang Selatan Yang menelan biaya sebesar 45 miliar lebih itu Di antaranya pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan struktur lantai 2, pekerjaan struktur lantai 3, pekerjaan struktur lantai dan atap Pekerjaan pasangan dinding dan lantai, pasangan kusen pintu dan jendela, pekerjaan sanatari, pekerjaan plafon, pengecatan dan laburan, pekerjaan fasad yang ada di lantai 1, 2, dan 3, pekerjaan rumah genset, pekerjaan lapangan upacara, puffing blok, saluran, taman, gerbang, dan pos Pekerjaan instalasi elektrik, pekerjaan instalasi elektronik, maupun plumbing, pekerjaan panel, pekerjaan penangkal petir, pekerjaan sistem pertanahan, dan lain-lain Melihat hal tersebut di atas, sudah saatnya masyarakat Kabupaten Bekasi dapat meninjau keadaan rehab total SMP Negeri 1 Cikarang Selatan tersebut Agar dapat mendesak penegak hukum di wilayah ini untuk melakukan penyelidikan Sementara itu, Henry Lincoln yang dikonfirmasi Delta News TV yang pada waktu pekerjaan tersebut tertera dalam gambar proyek Sebagai kepala bidang bangunan negara, mengatakan bahwa Saya hanya berencanaan saja, tidak ikut serta dalam rehab Dan yang tahu itu adalah Benny Sugiyarto, tandasnya kepada Delta News TV Bekasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya